Yubin yang tidak nyaman atas apa yang dilakukan oleh Ya Ying mendorong Ya Ying menjauh darinya. Sedangkan Pak Hyun Jo yang selesai bernyanyi tiba-tiba menghampiri meja Yubin dan duduk di sana. Hyun Jo mengkritik apa yang telah dilakukan oleh Ya Ying kepada Yubin sebagai sebuah pemaksaan. Ya Ying pun menjadi kesal karena dia merasa kalau Hyun Jo tidak ada hubungannya dengan hal itu. Tak ingin membuat keadaan menjadi lebih panas, Yubin pun mengajak Hyun jauh pergi dari sana meninggalkan Ya Ying dan tidak mempedulikannya. Di kantor polisi, Ming Huan yang bertugas saat itu menerima sebuah laporan tentang orang hilang di puncak gunung Henjen. Dengan bergegas dia pun segera menuju ke lokasi untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Saat sampai di lokasi itu, Ming Huan yang melihat sebuah mobil putih terparkir di halaman rumah yang dia tuju, menjadi ingat kalau mobil itu adalah mobil yang dikendarai oleh Ya Ying saat mereka terakhir bertemu. Saat dia mencoba menanyakan perihal mobil tersebut kepada pemilik rumah, nenek tua itu hanya bilang kalau zaman sekarang, orang-orang sering parkir sembarangan. Kemudian Ming Huan bersama satu rekannya yang lain, minta izin pada sang nenek untuk bisa memeriksa rumah tersebut. Sadar kalau keadaannya sedang dalam bahaya, sang nenek segera membuka laptopnya dan menulis alur novel dengan memasukkan Ming Huan dan temannya menjadi karakter dalam novel tersebut. Sehingga sekarang, Ming Huan dan temannya pun ikut menghilang dan masuk ke dalam dunia novel. Sedangkan Ya Ying yang sedang mengejar Yu Bin, dikagetkan dengan kehadiran seorang anak yang memanggilnya dengan sebutan ibu. Tak lama kemudian, Ming Huan yang datang bersama anak itu memanggilnya dengan sebutan istri. Membuat Ya Ying jadi makin pusing karena masalahnya sekarang semakin rumit, Ya Ying meninggalkan mereka dan segera mengejar Yu Bin sampai ke sebuah pantai. Melihat Yu Bin nampak sedang santai minum-minum bersama Hyun Jo, Ya Ying yang khawatir kalau Yu Bin akan semakin jatuh cinta pada Hyun Jo akhirnya berpura-pura pingsan agar Yu Bin mau menolongnya. Namun Ya Ying salah karena Yu Bin tak mempedulikannya sama sekali. Sehingga dia pun berpura-pura seolah-olah pria-pria yang ada di sana sedang mengganggunya. Membuat Yu Bin yang tidak tahan dan mengira dia dalam bahaya, akhirnya datang dan menolongnya. Sehingga keributan akhirnya benar-benar terjadi. Di kantor polisi, polisi mempersilahkan pria-pria itu untuk pulang demikian juga dengan Yu Bin. Tapi anehnya, Ya Ying tidak diizinkan untuk pulang karena polisi tidak dapat menemukan identitasnya. Sehingga dengan terpaksa, Ya Ying akhirnya mengaku kalau dia sudah menikah, membuat Yu Bin yang mendengar itu menjadi sangat marah dan meninggalkan Ya Ying di sana. Tak lama kemudian, Ming Huan datang ke kantor polisi dan menjemputnya. Ya Ying yang tidak percaya kalau sekarang Ming Huan benar-benar jadi suaminya, bertanya apakah Ming Huan tahu tentang dunia nyata yang dibawa ke dunia novel. Namun Ming Huan malah mencubit pipinya dan minta maaf karena selama ini dia kurang perhatian kepada Ya Ying. Ya Ying kembali mendatangi hotel dan mencari keberadaan Yu Bin, namun Yu Bin tak ada di kamarnya dan dia bertemu dengan Hyun Jo yang saat itu sedang makan di restoran. Ya Ying memperingatkan Hyun Jo, mgar tak mendekati Yu Bin karena dia tahu siapa sebenarnya Hyun Jo yang tak lain adalah pembunuh berantai dan psikopat. Ya Ying pun mengancam Hyun Jo kalau dia akan melaporkan Hyun Jo ke kantor polisi. Hyun Jo kemudian bangkit dari tempat duduknya dan memperingatkan Ya Ying kalau dia bisa saja membunuh Ya Ying. Ya Ying terus memikirkan bagaimana caranya agar dia bisa menyelamatkan Yu Bin dari wanita itu, maka dia pun menceritakan pada suaminya dan berharap suaminya bisa membantu mengatasi menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi sekarang. Apa daya Ming Huan yang ternyata seorang bapak rumah tangga tak bekerja yang bertugas mengurus rumah dan anak ini tak bisa melakukan penyelidikan seperti yang diminta oleh Ya Ying. Yang lebih mengejutkan lagi, sekarang Ya Ying sedang mengandung anak kedua mereka. Sedangkan Hyun Jo terlihat sedang bersama dengan Yu Bin di pantai. Yu Bin bercerita kalau menjadi penulis naskah drama tak pernah jadi mimpinya. Jadi dia bisa berhenti kapan saja jika ada sesuatu yang lebih menarik baginya. Ya Ying terus memikirkan mengapa jalan cerita dalam novel yang dia masuki sekarang bisa tiba-tiba berubah. Apakah mungkin Rebecca telah kembali dan merubah alur ceritanya? Apakah mungkin Rebecca adalah orang yang mengenalnya dan juga mengenal Ming Huan? Ya Ying kemudian teringat kalau di tangan nenek tua yang dia temui di rumah Rebecca, terdapat tato kupu-kupu yang mana tato itu juga dimiliki oleh temannya yang bernama Anji Hui. Di masa lalu, Ji Ji adalah seorang asisten penulis dengan kemampuan sangat buruk. Karena itulah atasannya sangat kesal dan memakinya habis-habisan. Ji Ji yang sangat malu karena telah dihina dan dipermalukan, akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dan bersumpah tidak akan pernah muncul lagi di hadapan atasannya. Ya Ying berusaha menghentikan Ji Ji dan memintanya untuk kembali dan minta maaf kepada atasannya. Namun Ji Ji yang terlanjur sakit hati menolaknya dan minta pada Ya Ying untuk tidak bermimpi menjadi seorang penulis karena hal itu tidak akan pernah terjadi selama ibu itu yang tetap jadi atasannya. Setelah sekian lama berlalu, Ji Ji kembali menghubungi Ya Ying dan memintanya untuk bertemu. Dalam pertemuan itulah untuk pertama kalinya Ya Ying melihat tato di lengan Ji Ji. Rupanya, Ji Ji sekarang sudah menjadi orang yang cukup sukses sehingga dia pun berencana untuk membuka sebuah toko buku bernama toko buku biru. Karena itulah Ji Ji menyewa sebuah tempat untuk toko bukunya yang mana pemilik tempat tersebut adalah Ming Huan yang ternyata disukai oleh Ji Ji sejak awal dan itu juga merupakan alasan kenapa Ji Ji membuka toko buku di sana. Hari itu, Ji Ji sedang membuat janji untuk bertemu dengan Ming Huan di suatu tempat. Ji Ji sudah menyiapkan diri dengan berdandan cantik untuk pertemuan itu. Tapi ternyata, sebelum menemui Ji Ji, Ming Huan datang ke toko buku dan menemui Ya Ying. Di sana Ming Huan bilang kalau dia menyukai Ya Ying. Membuat Ya Ying yang mendengarnya menjadi marah karena dia tahu kalau Ji Ji juga menyukai Ming Huan. Sehingga Ji Ji pun berpura-pura tidak pernah mendengar kalimat itu keluar dari mulut Ming Huan. Ya Ying pun menyuruh Ming Huan untuk pergi dari sana dan segera menemui Ji Ji yang telah menunggunya. Tapi sayang seribu sayang, semua hal yang diucapkan oleh Ming Huan kepada Ya Ying didengar oleh Ji Ji yang sudah berdiri di sana sejak tadi. Membuat kesalahpahaman di antara keduanya. Ji Ji yang merasa dihianati oleh Ya Ying, marah besar dan tidak mau lagi bertemu dengan Ya Ying. Yang menurutnya selalu merebut apapun yang dia inginkan. Sejak saat itu, Ji Ji tak mau lagi melihat wajah Ya Ying untuk selamanya. Ya Ying pun kemudian ingat kalau nenek tua yang dia temui di rumah Rebecca ternyata adalah Ji Ji sahabatnya. Ketua tim yang masih belum menerima naskah novel dari Rebecca menyuruh Tamin untuk segera menghubungi Ya Ying. Namun Tamin bercerita kalau saat ini Ya Ying telah menghilang dan berada di dunia novel. Ketua tim yang tidak percaya dengan kejadian itu menyuruh Ya Ying untuk cepat kembali tak peduli dimanapun sekarang dia berada. Setelah melihat kembali kebersamaan Yoo Bin dan Park Hyun Jo di hotel, Ya Ying pun menyuruh suaminya untuk mencari barang bukti kasus pembunuhan, menemukan mayatnya di gunung dan melaporkannya pada polisi. Meskipun awalnya suaminya menolak karena takut dan tak pernah melakukan itu sebelumnya, Ya Ying berusaha meyakinkannya bahwa dia memang harus melakukan itu. Ming Huan pun bergegas menuju ke gunung yang ditunjukkan oleh istrinya. Sementara Ya Ying kembali datang ke hotel untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh Yoo Bin dan Hyun Jo di sana. Malangnya, saat dia mengintip di balik pintu, dia mendengar Yoo Bin bilang kalau dia menyukai Hyun Jo. Ya Ying yang pulang ke rumah menjadi sangat kebingungan karena tak menemukan anaknya, sehingga dia pun mencari ke lokasi di sekitar hotel dan tempat bermain, namun anaknya masih juga belum ketemu. Sedangkan Ming Huan terlihat sudah sampai di gunung yang dimaksud. Dia pun turun dari mobilnya dan masuk ke area berpagar di gunung tersebut. Setelah berjalan beberapa meter, Ming Huan melihat sekor anjing sedang menggali tanah dan memakan sesuatu di dalam galian tanah tersebut. Saat berada di lobby hotel, Ya Ying melihat seorang pekerja hotel mencarinya dan memberinya sebuah alamat. Ternyata setelah Ya Ying sampai di tempat itu, dia melihat anaknya sedang tertidur di atas tumpukan kayu. Saat Ya Ying berusaha mendekati anaknya, tiba-tiba Hyun Jo muncul dan menodongkan pisau itu ke arahnya.